Intro Halo Bapak KMN Bisa TVR Parlemen dimanapun Anda berada Menjumpa lagi bersama dengan saya Suki Abdul Dalam program TVR 17 Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Pada Anda sejumlah informasi paling baru dan juga menarik Ketar kinerja dan juga kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen Inilah TVR 17 sedisi Senin 28 Maret 2022 Bapak KMN Bisa mengawali TVR 17 hari ini Komisi 4 DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan Mengambil sikap tegas dalam memberikan izin pengeluaran sertifikat Pada area perkebunan sawit ilegal yang bertentangan dengan undang-undang Sehingga proses pidana dapat diberikan pada pejabat Yang terlibat dalam penyalahgunaan sertifikat yang berakibat kerugian pada negara Komisi 4 DPR RI melakukan rapat dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Terkait tindak lanjut kunjungan kerja Komisi 4 DPR RI, program prioritas tahun 2023 Serta isu yang hangat menjelang Ramadan Dalam rapat Komisi 4 DPR RI dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Dedy Mulyadi mengatakan Kementerian Lingkungan Hidup harus bersikap tegas dalam mengeluarkan sertifikat Pada area perkebunan sawit ilegal yang bertentangan dengan undang-undang Sehingga proses pidana dapat diberikan kepada pejabat yang terlibat Dalam penyalahgunaan sertifikat yang berakibat kerugian pada negara Kementerian Lingkungan Hidup harus berani secara tegas Melaporkan ke Mabes Polri Bahwa pengeluaran sertifikat pada area perkebunan sawit ilegal itu bertentangan dengan undang-undang Sehingga kepala BPN yang mengeluarkan sertifikatnya di proses pidana Karena saya khawatir bahwa ini terjadi di berbagai tempat Bukan satu sertifikat Bisa jadi ratusan sertifikat, ribuan sertifikat yang melibatkan jutaan hektare tanah dan negara dirugikan Nah, kan kalau kita melihat data statistik Bahwa CVU itu dilahirkan dari sawit Sawit itu kan secara umum itu kan menggunakan tanah milik kehutanan Baik yang sudah alih fungsi maupun yang ilegal Saya katakan sekali lagi, baik yang sudah alih fungsi maupun yang ilegal Pada rapat dengan Kementerian Lingkungan Hidup dihasilkan agar Kementerian Lingkungan Hidup dapat melakukan tindakan terhadap para pengusaha yang mengutamakan keuntungan yang lebih tinggi Arief Naka, TVR Parlemen melaporkan Kita beri ke informasi selanjutnya Panja Rancangan Undang-Undang Provinsi Bali menyepakati hasil harmonisasi Rancangan Undang-Undang Provinsi Bali dengan beberapa catatan Salah satunya terkait definisi retribusi dan juga kontribusi masyarakat di sektor pariwisata DPR RI menyadari Provinsi Bali yang bertumpu pada sektor pariwisata membutuhkan tata administrasi kewilayahan yang khusus Panja RUU Provinsi Bali menyepakati hasil harmonisasi Rancangan Undang-Undang Provinsi Bali dengan beberapa catatan Salah satunya terkait definisi retribusi dan kontribusi masyarakat di sektor pariwisata DPR menyadari Provinsi Bali yang bertumpu pada sektor pariwisata membutuhkan tata administrasi kewilayahan yang khusus Anggota Panja RUU Bali Firman Subagio menyampaikan RUU Provinsi Bali dapat dilanjutkan ke proses selanjutnya Dengan beberapa catatan, salah satunya mengingat kekhususan wilayah Bali sebagai provinsi penghasil devisa terbesar Sehingga membutuhkan perhatian khusus Terlebih, masyarakat Bali sangat berdampak saat pandemi COVID-19 Dengan ditutupnya akses bagi wisatawan mancan negara Firman menegaskan penyesuaian tata administrasi wilayah Bali harus mengikuti perkembangan zaman Pertama, dengan pembentukan RUU Provinsi ini diharapkan mampu menjawab perkembangan permasalahan Dan kebutuhan hukum pemintaan daerah serta masyarakatnya Dalam rangka menjalankan roda pemintaan mendonong percepatan kemajuan daerah meningkatkan kejahatan masyarakat Anggota dari daerah pemilihan Bali, Inyo Manparta menambahkan Perlunya penataan dasar hukum yang baru untuk pembentukan Provinsi Bali Sesuai peraturan perundangan yang berlaku Inyo Manparta menilai, Provinsi Bali dengan kekhususan wilayah pariwisata dan budaya Membutuhkan undang-undang tersendiri Memberikan kewenangan untuk memungut restribusi dan kontribusi pariwisata Untuk pengembangan pariwisata dan pelestarian lingkungan alam Provinsi Bali Serta memberikan jawaban terhadap penyelesaian masalah ketimpangan ekstrim Pembangunan yang terjadi antara Bali Selatan dan Bali Utara Selain itu, pariwisata Dari Senayan, Jakarta Amita dan Rizki TVR Parlemen melaporkan Kita ke informasi dari Komisi 6 DPR RI Pemirsa Yang menyoroti oversupply dan juga pemadaman listrik di beberapa daerah di Indonesia Pemadaman tersebut diperparah dengan tidak adanya pemberitahuan pada masyarakat Komisi 6 DPR RI menyoroti oversupply dan pemadaman listrik di beberapa daerah di Indonesia Pemadaman tersebut diperparah dengan tidak adanya pemberitahuan pada masyarakat Hal ini diungkapkan oleh anggota Komisi 6 DPR RI, Mufti Aymah Dalam rapat kerja bersama Dirut PLN, Darmawan Prasojo Mufti mengungkapkan perhitungan PLN mengenai SAIDI atau System Average Interruption Duration Index Atau rata-rata durasi gangguan jaringan pada tahun 2021 Yang dialami masyarakat mencapai 9 hingga 10 jam Oleh karena itu, Mufti meminta kepada Dirut PLN agar memberikan data yang kredibel Dan sesuai dengan kondisi SAIDI dan SAIFI di lapangan Artinya harapan kami dampaknya banyak lho Pak Misalnya soal masyarakat kami yang tadi digondang wetang Di sana itu banyak industri kecil yang mereka itu produksi aksesoris motor Yang mereka bukan hanya dijual melalui online, tapi mereka ekspor Nah, beli alat itu nggak murah Mereka kalau beli alat harus mengajukan kur, minta bantuan kita Tolong, bantu kita bagaimana cari bisa dapat kur Ketika dapat kur, punya alat, alatnya rusak baru dipakai berapa lama Saya tanya kenapa alatnya rusak, listrik sering mati katanya Sementara itu, Andre Rosiade meminta PLN pada tahun 2022 ini Fokus pada strategi perwujudan kompor listrik Untuk menekan oversupply karena akan mengalami efisiensi penghematan 60 triliun Jadi, Pak, saya ingin fokus Kita akan oversupply Saya minta PLN untuk fokus bagaimana kompor listrik ini bisa diwujudkan Kenapa kompor listrik diwujudkan? Karena akan ada efisiensi 60 triliun Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini Sebagai pengemban amanat rakyat Namun, tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR DPR mempunyai tiga fungsi pokok Yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi Yang mengedepankan kepentingan rakyat Berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan mewenang Untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah Menyusun dan membahas rancangan undang-undang Menerima rancangan undang-undang dari DPD Membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD Menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden Menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang Yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang Sementara, fungsi anggaran Membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan Terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN Dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama Menindak lanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan Dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK Memberikan persetujuan terhadap pemindah tanganan aset negara Maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara Dan fungsi pengawasan Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah Membahas dan menindak lanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah Pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya Pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama Terima kasih Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jeneral, dan Badan Keahlian DPR RI Pemirsa kembali di TVR 17 Wakil Ketua DPR RI Submeda Sekuamat mendukung usul Wakil Presiden Ma'ruf Amin Untuk menjadikan vaksin booster atau dosis ketiga Sebagai syarat untuk mudik lebaran 2022 Syarat booster diperlukan karena laju penularan COVID-19 tidak dapat dipredisi Meski saat ini pandemi COVID-19 tengah melendai Bisa saja terjadi kenaikan di tengah mobilitas masyarakat yang tinggi ketika lebaran Penting bagi masyarakat untuk tetap menjalankan protokol kesehatan yang ketat Berikut ini liputan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen Mudik lebaran salah satu agenda yang paling dirindukan warga muslim Indonesia Tradisi yang melibatkan mobilitas masyarakat secara besar-besaran itu Surut dalam dua tahun terakhir karena pandemi COVID-19 Tahun ini masyarakat seolah mendapat angin segar Presiden Joko Widodo memastikan bahwa masyarakat diperbolehkan mudik pada lebaran Namun hanya yang sudah divaksin lengkap dan mendapat booster Atau vaksinasi dosis ketiga yang boleh pulang ke kampung halaman Pada Ramadan tahun ini, pemerintah juga membolehkan umat Islam Untuk melaksanakan tarawih berjamaah di masjid Syaratnya, jamaah wajib menerapkan protokol kesehatan ketat Meski begitu, pejabat dan pegawai pemerintah Belum dibolehkan berbuka puasa bersama Atau menggelar open house pada lebaran nanti Jokowi mengatakan situasi pandemi virus corona di Indonesia belakangan Menunjukkan perbaikan Oleh karenanya, dilakukan sejumlah pelonggaran Namun demikian, Presiden tetap mengingatkan Pentingnya menerapkan disiplin protokol kesehatan Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad Mendukung rencana vaksinasi COVID-19 dosis lanjutan atau booster Menjadi syarat perjalanan mudik lebaran Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah tahun ini Dasko menyebut vaksinasi COVID-19 booster Bisa menambah kekuatan tubuh masyarakat Untuk melawan penyebaran COVID-19 yang masih berstatus pandemi hingga saat ini Dasko juga mengakui kasus COVID-19 sudah mulai melandai belakangan ini Namun, ia mengingatkan bahwa penyebaran COVID-19 tidak bisa diprediksi Sehingga masyarakat juga harus tetap disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan Sekarang ini COVID-19 sudah lebih landai Namun COVID-19 ini kan kita tidak bisa prediksi soal penyebarannya Kadang-kadang eskalasi naik, kadang-kadang eskalasi turun Di mudik lebaran itu kan pasti kemudian akan orang beramai-ramai pulang kampung Saya setuju bahwa kemudian booster itu dijadikan syarat Karena antara vaksin 1, vaksin 2 dan nanti itu kan sudah berjarak Nah, sementara booster itu bisa menambah kekuatan tubuh kita untuk melawan COVID-19 Sehingga apa yang disampaikan oleh Wapres itu saya dukung penuh Tapi yang paling penting selain booster itu ya sehari-hari ini kita tetap harus melakukan progres yang ketat Selain pimpinan DPR, Komisi 9 DPR RI juga mendukung peraturan pemerintah Untuk menjadikan bukti vaksinasi hingga dosis booster Sebagai syarat bepergian dan mudik pada Hari Raya Idul Fitri tahun 2022 Serta tes PCR dan antigen bagi masyarakat yang belum melengkapi persyaratan vaksinasi tersebut Ketua Komisi 9 DPR RI, Veli Estelita Runtuwene Menyampaikan bahwa dari target vaksinasi sebanyak 208 juta masyarakat Capaian vaksin dosis pertama baru mencapai 93,5% Sedangkan vaksin kedua baru mencapai 74,6% Menurutnya aturan tersebut dapat dijadikan motivasi bagi masyarakat untuk melakukan vaksinasi Sehingga mempercepat capaian vaksinasi di Indonesia Baik dosis 1, 2 hingga dosis booster Untuk menciptakan imunitas di masyarakat Indonesia Karena menghadapi nanti ada hari besar keagamaan ya Nah ini memang juga harus bagaimana kesadaran juga masyarakat Untuk memberi dirinya ya untuk menerima vaksin dosis ketiga Kan itu ya jadi itu yang dilakukan oleh pemerintah Jadi yang dosis ketiga tentunya kami memberikan dukungan penuh Karena kecepatan virus Omikron ini dan dia punya sudah ada lagi kan varian yang baru lagi Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Nihayatul Wafiroh menambahkan Syarat-syarat tersebut seharusnya sudah dikaji dengan mendalam Sehingga tidak menyulitkan masyarakat yang sudah dua tahun tidak dapat berkumpul dengan keluarga Selain itu Nihayatul juga berharap agar peraturan tersebut dapat diimplementasikan dengan baik Melalui sosialisasi secara masif Menurut saya kalau ada syarat-syarat lainnya tentu harus perlu dikaji ya Yang jelas jangan sampai ini masyarakat sudah dua tahun ya tidak melakukan mudik Dua-dua kali lebaran saja ke mudik Jangan sampai ada asumsi bahwasannya Kenapa sih setiap kali mudik diperselit dan sebagainya Itu yang harus dihindari Jadi bagaimana masyarakat bisa mudik dengan baik Dan pengendalian yang terhadap COVID-19 harus juga tetap dikendalikan Dan saya pikir satu lagi yang perlu adalah sosialisasi Saya pikir kuncinya di protokol kesehatan ya Kalau sosialisasi bagus protokol kesehatan dijaga saya pikir tentu juga akan lebih baik Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan Jangan kemana-mana pemirsa Sesaat lagi kami hadirkan kepada Anda wawancara secara langsung Dengan Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Pakih Mengenai Kurikulum Merdeka Informasinya sesaat lagi tetap di DPR 17 Terima kasih sudah menonton Jangan lupa cuci tangan, pakai sabun, awas mandi, tertular fiu Ingat kebersihan adalah pangkal kesehatan, kebersihan juga sebagian dari lintas Cuci tayammu, jaga jarakmu, dan jangan lupa pakai maskermu Agar terhindar dari virus, jagalah diri kita, teman dan keluarga kita Bersama kita pasti bisa, bersama kita pasti bisa Bersama kita pasti bisa Virus Corona menjadi perbincangan dunia Beberapa negara sudah terjangkit Ribuan orang di Indonesia terkena virus ini Kita perlu antisipasi dengan melakukan hal berikut Cuci tangan dengan sabun dan antiseptik Gunakan masker atau penutup mulut saat bersin dan batuk Masak telur dan daging hingga matang Mindari kontak dengan hewan Tidak saling berjabat tangan Tidak berinteraksi dengan penderita Jika memiliki demam tinggi, batuk, pilas, gangguan pernafasan, sakit penggorokan, dan letih lesu Segera periksakan ke dokter Kuas pada virus Corona Jaga penyakit sejak dini Dipersembahkan oleh TPR Parlemen Tidak pemberitaan Parlemen Sejengan DK DPRR Kembali di TPRR 17 Kemendik Putri Stek resmi meluncurkan kurikulum merdeka Sebagai upaya mengatasi krisis pembelajaran atau learning loss Kurikulum merdeka yang sebelumnya dikenal dengan kurikulum prototype Ditawarkan sebagai salah satu opsi pemulihan pembelajaran akibat pandemi Apa itu sebenarnya kurikulum merdeka Dan juga bagaimana penerapannya dalam pendidikan Berikut hasil wawancara rekan kami, Alfad Rizki Dari Ruang Rapat Komisi 10 DPRR Ya pemirsa, saat ini saya melaporkan langsung dari Ruang Sidang Komisi 10 DPRR Dan saat ini saya sudah bersama dengan salah satu wakil ketua Komisi 10 DPRR Yaitu Bapak Abdul Fikri Fakih dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera Untuk daerah pemilihan Jateng 9 Ya Pak, di mana pada kesempatan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol terkait dengan program kurikulum merdeka belajar ya Pak Nah Pak, pemirsa yang ada di rumah mungkin belum tahu Pak Sebenarnya program ini sudah sampai sejauh mana Pak? Iya ini kan upaya pemerintah untuk menghadapi situasi atau dinamika negeri yang tidak bisa lepas dari pandemi Jadi pertama ada tentu yang existing kurikulum 13 ya, 2013 Kemudian ada penyesuaian namanya kurikulum darurat Kemudian ada berusaha diformulasikan menjadi kurikulum prototipe Nah kemudian dalam perkembangannya mungkin sudah mau fix Itu menjadi kurikulum merdeka namanya Kurikulum merdeka Ini seperti apakah memang masih ada tahapan, ada beberapa hal Kita ini minta kemendikbud membuat green design Rencana induk dari pendidikan Karena sistem pendidikan di Indonesia sudah terbentuk dengan terbitnya Undang-Undang 20-2013 Eh 2003, sekarang kan sudah 2022 Sehingga sudah sekian tahun Tentu saatnya kita membuat green design atau blueprint Atau rencana induk sebagaimana sektor lain Ada sektor pariwisata, ada rencana induk pariwisata Ada ekonomi kreatif, ada rencana induk ekonomi kreatif Indonesia dan seterusnya Mendidikan yang merupakan kebutuhan dasar, urusan wajib Yang harus dilaksanakan karena sesuai dengan amanat konstitusi dan undang-undang Tetapi belum ada rencana induknya Tetapi kemendikbud Ristek dengan Pak Menteri yang baru ini Pak Menteri Nadiem Anwar Makarim itu Kemudian menyodorkannya secara bertahap Jadi istilah kita pengennya kita minta supaya gelondongan Tetapi Nyicil gitu Nah dicicil Pakainya episode-episode 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya Sampai sekarang sudah episode ke-18 katanya Sehingga pendidikan yang berbudaya Menggunakan Dana Indonesianya Nah ini jadi Budayaan kita sudah sebagai implementasi dari undang-undang 5 2017 tentang pemajuan kebudayaan Itu sekarang sudah menemui realisasinya Sungguhpun di saat pandemi Dan ini episode ke-18 Nah Komisi 10 sudah merespon Beberapa episode ini Dan terutama yang Kental sekali dengan Nuansa perubahan kurikulum Atau dinamika kebijakan tentang kurikulum Yang pertama Panja MBKM namanya Merdeka Belajar Kampus Merdeka Ini Merespon atau mengevaluasi Atau melakukan pengawasan terhadap kebijakan Merdeka Belajar episode ke-2 Nah karena ini real sudah dilaksanakan Jadi MBKM ini sudah dilaksanakan Tetapi Problematika-problematika di lapangan Kita perlu menyampaikan Ide-nya bagus Inovasinya bagus Dan sangat dibutuhkan di Waktu-waktu sekarang Tetapi Dalam pelaksanaan ternyata tidak mudah Kita harus mendengar juga dari Perguruan tinggi swasta Perguruan tinggi negeri Penyelenggara pendidikan Tetapi kita juga Cover both sides Kita mendengarkan juga dari Dirjen Dikti Nah sudah kita lakukan Dan kita sudah memberikan Keluaran-keluaran mereka misalnya Ada magang Atau internship Atau apa Dipraktek di tempat Dunia usaha dan dunia industri Atau di pemerintahan Ternyata tidak mudah Untuk mengkonversi Jadi Beberapa semester Ada di luar prodi Itu ketika terlalu bebas Ternyata pelukuran tinggi kesulitan Untuk mengkonversi Misalnya jurusan teknik mesin Dia mengambil Apa namanya Praktek di Di DPR misalnya Nah itu ternyata Apa hubungannya Relasinya antara teknik mesin Dengan DPR Yang banyak Pengambilan kebijakan Dari sisi politik misalnya Itu Salah satu Kondisi begini Mesti disampaikan Kepada Pemanggup kepentingan Dalam hal ini Kemendikbud Terus juga ada Pembiayaan juga begitu Ada yang di cover Semuanya oleh Kemendikbud Tetapi Perguruan tinggi swasta Misalnya Itu ketika memilih Program MBKM Ternyata tidak seluruhnya Bisa di cover Dengan Biaya yang ada disitu Nah salah satunya begitu Dan sekarang Kita lagi Membuka lagi Panja baru Namanya Panja Kebijakan Kurikulum Nah kebijakan Kurikulum Karena Nanti Kemana nih Karena Di lapangan Kalau ini tadi kan Panja Yang titik beratnya Di Kampus Merdeka Jadi di Perguruan Tinggi Padahal Merdeka Belajar Kampus Merdeka Itu tidak hanya di Perguruan Tinggi Tetapi di Sekolah Dasar dan Menengah juga Nah Ini Seperti apa Sebut saja Misalnya Di lapangan Kita sudah Datang ke beberapa tempat Di Jawa Barat Misalnya ke Bekasi Kemudian ke Bandung Kemudian ke Tangerang Banyak Masukan-masukan Misalnya Sebut saja Birokrasi yang ada sekarang ini Itu saja Harus ada Bridging Harus saja Jembatan Karena Mereka sudah tertata Misalnya PNS Kenaikan Pangkat Kemudian Juga Posisi mereka Sebut saja dari Kepala Sekolah Dengan Merdeka Belajar Kepala Sekolah Harus diduduki Oleh Orang yang Punya status Guru Penggerak Guru Penggerak Maksimum Usianya 50 tahun Padahal Sekarang ini Banyak juga Orang yang Kematangannya Atau Pengalamannya Yang komprehensif Itu di sekolah-sekolah tertentu Dia baru misalnya Mencapai pada Usia 51 Misalnya 52 Sama sekali Tidak bisa Ini Jadi Harus Dipikirkan Bagaimana caranya Supaya ini Mendapatkan jalan keluar Jeput saja Misalnya Pengawas Misalnya Pengawas Di Kabupaten Bekasi Butuh 53 pengawas Existing Ada berapa? Ada 5 Ada 5 5 atau 6 Nah Kekurangan 47 Pengawas Ini bagaimana caranya? Karena Mereka sudah usianya Sudah tua Nah Inilah yang kemudian Apakah Misalnya Memungkinkan Guru-guru tertentu Diprediksi Untuk menjadi Pala sekolah saja Atau langsung bisa jadi pengawas Tidak sebagaimana sebelumnya Nah itu contohnya Itu tentu Harus kita gali Untuk mendapatkan solusi Bukan untuk apa-apa Tetapi Mengkritisi itu Supaya mendapatkan solusi Sehingga Kurikulum Merdeka Yang Dicanakan oleh pemerintah Nanti bisa Dilaksanakan Tanya terakhir Pak Dari saya Pak Masyarakat juga mungkin Ada yang Belum tahu Pak Sebenarnya Merdeka Belajar itu Seperti apa? Kalau dari sudut siswa Atau mahasiswanya sendiri Pak Kalau dari sudah Pembahasan yang sudah ada Itu nanti ke depannya seperti apa? Apakah memang Mengikuti Bakat dan minat saja Atau seperti apa Pak? Untuk pengambilan itunya Pak? Iya Jadi Ini kalau Sisi Apa Secara filosofis Sesungguhnya Ini mengikuti Tentu Filsafat pendidikan Yang Disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro Artinya Anak itu Bebas Belajar apa saja Untuk supaya Mereka merdeka Tidak tergantung Merdeka Mandiri Tidak tergantung pada Pihak-pihak lain Jadi tidak Mesti jadi PNS Tidak mesti jadi Pekerja Tertentu Tetapi Mereka bisa menciptakan Sesuai Dengan kemampuan mereka Nah Ini sebenarnya Sisi positifnya seperti itu Tapi Sisi lain Memang Kalau Kemudian Ini digulirkan Hanya Didorong untuk Kemajuan Keunggulan Dan seterusnya Maka cenderung Elitis Nah inilah yang Mungkin Nanti harus Dibuat skema Supaya ini bisa Dijalankan oleh Semua Oleh karenanya Pemerintah juga Enggak berani Ini diwajibkan kepada Untuk semua Optional Optional itu artinya Sunnah Jadi bisa dilaksanakan Bisa juga Menggunakan Kurikulum lain Jadi sekarang Existing ini sekarang ini Bisa menggunakan Kurikulum 2013 Bisa menggunakan Kurikulum Darurat Atau prototipe Atau kurikulum Merdeka sekarang Itu bisa Dan Kalau ini dilaksanakan Sesungguhnya Ya Nanti kita akan Mendapatkan pendidikan Sesuai dengan Potensi dari Siswa Potensi dari Guru Potensi dari Daerah tertentu Ada daerah-daerah yang Menonjol di bidang Tertentu Ada daerah-daerah yang Menonjol di bidang lain Pak Abdul Fikri Terima kasih atas Waktunya Pak Itulah tadi Pemirsa Bincang-bincang saya Dengan Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Bapak Abdul Fikri Fakih Dari Fraksi PKS Itulah tadi Terkait dengan Kampus Merdeka Seperti apa Mungkin Pemirsa yang ada di rumah Juga belum mengetahuinya Itu tadi Gambaran secara umumnya Terima kasih atas perhatian Anda Pemirsa Kembali ke studio Pemirsa Itu tadi laporan dari Rekan kami Al-Fatriski Dengan Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Menyelai Kurikulum Merdeka Berikutnya Kita akan beralih Ke segmen media nasional Yang menyeroti Isu-isu aktual Dan juga terkini Serta tanggapan Dari para anggota rewan Usai jeda Sesaat lagi Tetap di TPR 17 Terima kasih 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 Pemirsa kembali lagi di headline media online Hari ini akan menyeroti tentang anggota DPR RI Protes terawan dipecat Dan disini Anggota Komisi 9 DPR RI Rika Ciptaning Memprotes Terkait dengan pemecatan mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Prutrantro Dari keanggotaan Dan disini Keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia Atau IDI Rika pun mempertanyakan Maksud kami Terkait dengan keputusan IDI Yang memecat Terawan secara permanen Dari keanggotaannya tersebut Rika mengatakan bahwa Kenapa dia harus Diberi sanksi Bahkan dipecat Seperti itu Terkait dengan pemecatan Dokter Terawan Dari keanggotaan IDI Ini dari beberapa media sosial Juga disebutkan Bahwa Rika menilai Terawan tidak Melakukan kesalahan Yang fatal Maupun kesalahan Yang merugikan orang banyak Terkait dengan Kampanye vaksin Nusantara Rika pun merasa bahwa Kampanye yang dilakukan Oleh Terawan Justru patut Diacungi jempol Dan ketika Negara mengimpor Vaksin dari luar negeri Terawan justru Yakin bahwa Bangsa Indonesia Dapat membuat Vaksin sendiri Oleh karena itu Rika sangat menyayangkan Keputusan Majelis Kode Etik Kedokteran Ikatan Dokter Indonesia Yang memberhentikan Terawan Dan IDI Dari IDI Maksud kami secara Permanen Dan Pemirsa Kita beralih ke Berita selanjutnya Yang menjadi headline Media Online Ini kalau kita bisa Lihat ya Pemirsa Ada Bahwa Dari Wakil Ketua DPR RI Yang menyatakan bahwa Generasi Millenial sebagai Motor Pegerak Ekonomi Halal Disini Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri Dan Keuangan Rahmat Gobel Mengatakan bahwa Penduduk Indonesia Didominasi oleh Generasi Millenial Karena itu saat ini Mereka menjadi motor Perubahan dan Mereka bisa menjadi Penggerak Terkait dengan Ekonomi Halal Gobel pun menerangkan Bahwa potensi Pasar Produk Halal Di dunia sekitar 7 Triliun Dolar Amerika Hal itu mencakup Pangan Farmasi dan Kosmetika Pariwisata Juga gaya hidup Gobel pun mengajak Kaum Millenial Untuk berkontribusi Agar Pasar Halal Yang besar di Indonesia Dikuasai Oleh masyarakat Indonesia sendiri Dan masyarakat Tidak hanya menjadi Konsumen Gobel pun berharap Agar seluruh Pemangku Kepentingan Harus bersinergi Untuk memajukan Daerah melalui Festival Produk Halal Yang diadakan Di Provinsi Gorontalo Rahmat Gobel Berharap Akan lahir Produsen-produsen Produk Halal Dan sesuai dengan Visi Presiden Joko Widodo Bahwa Membangun Indonesia Harus dari Daerah Daerah Pinggir Dan melalui Visi tersebut Maka produk Halal Indonesia Bisa masuk Dan merebut Pasar Global Pemirsa Tadi itu Sorotan media online Pada hari ini Yang memberitakan Komisi 9 DPR RI Yang ramai-ramai Membela dokter Terawan dari Pemecatan Juga tentang Milenial Yang menjadi penggerak Ekonomi Halal Dan saya Ngenap hari ini Kembalikan kepada Rekan Uki Terima kasih Rekan Agun Tadi sudah menyampaikan Sejumlah serotan Dari media online Nasional pada hari ini Terkait dengan bagaimana Komisi 9 Ramai-ramai Menyoroti kekecewaannya Terkait dengan Pemecatan Dokter Terawan Dari Pengurusan Ikatan Dokter Indonesia Dan juga Bagaimana generasi Milenial Ini sebagai penggerak Ekonomi Halal Bisa TVA Palemen Sekten tadi sekaligus Menutup program PBR 17 Edisi sore hari ini Pastikan Jangan lupa Kembali kami ingatkan Pandemi masih belum berakhir Untuk itu terus Setahat di protokol Kesehatan Gimanapun Anda berada Saya Suki Abdul Serta Segenapku TVA Palemen Yang bertugas Mengucapkan terima kasih Dan Sampai jumpa Penderita Tepang Tepang Terima kasih telah menonton